Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku sekalian Kali ini kita akan Belajar tentang grammar Perfect tense Sebagaimana kita lalui Kemarin Sekarang kita masuk ke babi 2 Terkait tentang Materi grammar Di dalamnya Kompetensi dasar Kita akan mencoba Menerapkan Unsur kebahasaan Dari past perfect Present perfect Dan future perfect Lalu menyusun teks interaksi Transactional listen dan tulis Yang melibatkan Tindakan memberi dan meminta informasi Terkait tindakan Yang dikaitkan dengan Satu titik waktu di waktu lampau Saat ini Dan waktu yang akan datang Dengan memperhatikan fungsi sosial Struktur teks Dan unsur kebahasaan yang benar Dan sesuai konteksnya Judulnya Di bukalan itu You have seen the next generations Untuk pertanyaan What do you think of perfect tense? Tentunya kalian pernah pelajari ini Di kelas 10 Kita akan memorize Tentang materi ini Kemudian Mengidentifikasi Penggunaan Grammar perfect tense Dalam kalimat Lalu Mempresentasikan Penggunaan kalimat perfect tense Dalam kalimat Yang anda akan Sebutkan nantinya Di sini kita punya wajahnya Tentang yang Farmersin Eski International for security Yang kami ambil dari Jakarta Post Silakan Dibaca Ada kurang lebih Satu, dua, tiga, empat, lima paragraf Silakan Identifikasi Dari teks tersebut Mana yang menggunakan Kalimat Past perfect tense Baik Selanjutnya Dari kalimat teks tersebut Silakan tanyakan kepada saya Untuk mengetahui lebih jauh Apa materi Past perfect Present perfect Past perfect Kemudian Kalian diminta untuk Mengidentifikasi Dan menyebutkan Penggunaan Past perfect Di dalam teks tersebut Selanjutnya Cari kata-kata Di kalimat tersebut Yang mengandung kalimat Past perfect tense Lalu Kalian berusaha Secara mandiri Untuk mencari Kasa-kata yang baru Yang kalian temui di sana Dengan membuka Kamus Bisa kamus online Maupun kamus Yang berupa buku Yang berada di dekat Kalian saat ini Kemudian Setelah itu Kalian akan Mempresentasikan Hasil kerja kalian Di pertemuan berikutnya Mari kita lanjutkan Setelah kita menemukan Baca teks pertama Kita akan baca Teks kedua Kita akan baca teks kedua Sini ada Kurang lebih Lima barangnya juga Kita akan Menelesaikan semua Dua teks tersebut Untuk mengidentifikasi Penggunaan Past perfect Perintahnya Perintahnya After reading the article Try to identify the sentence Which use past tense On the article Artikel ini bicara tentang Fakta tentang kekuatan Angin Atau energi yang hasilkan oleh angin Teks ini diambil dari Website Yang saya letakkan di bawah itu Kalian bisa searching Tentang kalimat tersebut Dimana dalam teks ini Banyak sekali Menggunakan Past perfect Kalian tugas Keren adalah Memberikan warna Bagian mana Kalimat tersebut Yang mengandung Kalimat Past tense Past tense ya Disini past tense Jadi teks sebelumnya Memberi warna juga Di kalimat tersebut Menggunakan Past perfect Oke sekarang kita bicara Masalah definisi Tentang past perfect Past perfect adalah Suatu bentuk kata kerja Yang digunakan Untuk menyatakan Bahwa suatu aksi Telah selesai Pada suatu titik Di masa lalu Sebelum aksi lainnya terjadi Jadi ada Dua kejadian Dalam satu waktu Sesuatu yang dilakukan Di masa lalu Dan sampai saat ini Belum Eh Telah selesai Telah selesai Karena di situ Ada past perfect ya Sempurna Aksi yang telah selesai Di masa lampau itu Terdapat Terjadi berulang kali Maupun hanya sekali Ada pun Salah satu ciri Dari tense ini Adalah menggunakan Had Sebelum kata kerja Selain itu Tense ini juga Dapat digunakan Untuk membentuk Conditional If Atau conditional sentence Tipe tiga Dan juga digunakan Dalam reported speech Ini contohnya Past perfect tense Past perfect tense Dibentuk dengan Oksual di verb Had And past participle Bentuk tiga Katakan dia Bentuk tiga Had digunakan Baik untuk singular Maupun plural Subject Sedangkan past participle Dibentuk dengan Dengan menambahkan Ed En D T N Atau Na Pada base form Berupa Irregular verb Pada base form Berupa irregular verb Bentuk past participle Tidak konsisten Dalam past survey Rumus dibagi menjadi tiga Sesuai dengan jenis kalimatnya Antara lain Kalimat positif Kalimat negatif Dan kalimat interrogatif Baik Kita akan membaca Teks ketiga Tentang Zika virus Rumors And theories That you should doubt Diambil dari New York Times Silahkan dibaca dulu Diamati Kemudian Nanti setelah kalian membaca Muncul pertanyaan Do you understand about the text? Setelah itu Kalian diminta untuk Mengidentifikasi Penggunaan kalimat Present the fact Di dalam text tersebut Ini beberapa langkah Yang akan Kalian lakukan Di hari ini Bila maenang pertanyaan Silahkan nanti Disampaikan Dalam google classroom Oke Selanjutnya Secara definisi Tentang present perfect tense Adalah suatu bentuk kerja Yang digunakan Untuk menyatakan Suatu aksi Atau situasi Yang telah dimulai Di masa lalu Dan masih berlanjut Sampai sekarang Atau telah selesai Pada suatu Titik waktu terentu Di masa lalu Namun Efeknya masih berlanjut Ini biasanya digunakan Untuk membicarakan Mengenai Pengalaman Atau perubahan Yang melipatkan Suatu tempat Rumusannya Yang tertara di sana Bisa dibaca Oke Di bawah itu Juga ada Penjelasan Tentang past participle Ingat Ketika dalam Kalipat tersebut Ada ditambahkan Kata Keterangan Bisa dengan Nunggu akan Yet Already Just Ever Never Since For For a while Dan lain sebagainya Baik Demikian Yang perlu saya sampaikan Materi hari ini Semoga merempat Untuk kalian semua Bila mana ada pertanyaan Silahkan hubungi Google Classroom Maupun Whatsapp Group Terima kasih semua Jangan lupa Selalu be proaktif Because you are in charge You are what you are Lebih kurang saya mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi nanti Di pertemuan berikutnya Selamat Siang Menjalan Sore